Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya kali ini di episode ke 106 kita akan membahas tentang Masjid Mikot Jadi apa sih dan kenapa sih disebut dengan Masjid Mikot Masjid Al-Mukhrim adalah nama lain dari Masjid Al-Mikot ini yang ada di Zulkulaifah Gak asing kan dengan nama Zulkulaifah Nah saat ini Masjid Mikot ini lebih populer dengan nama Masjid Bir Ali atau lebih dikenal dengan Abiyar Ali Nah kenapa dinamakan dengan Masjid Al-Mukhrim Karena di Masjid inilah Rasulullah SAW dan para sahabat mengambil Mikot untuk berikhram haji Nah Masjid Al-Mukhrim terletak di Lembah Akik kira-kira 10 km dari Masjid Nabawi Nah Masjid Al-Mukhrim itu diberi nama pula Masjid Bir Ali atau Zulkulaifah Karena di tempat inilah dulu Sayyidina Ali bin Abi Talib mengisokasi diri saat ia menghindar dari memberikan be'at hilafah kepada Usman bin Afah Jadi disebut dengan Masjid Bir Ali Masjid Mikot di Madinah ya Jadi Masjid Mikot, Masjid Al-Mukhrim, Masjid Bir Ali atau Zulkulaifah Oke dan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang wisata-wisata atau hal apapun yang ada di kota Mekah Nanti kita akan membahas di video ke 107 Oke nah untuk di kota Madinah jadi itu saja yang sudah kita bahas ada 11 ya teman-teman Ini Masjid Mikot, kemudian Masjid Gomalama, kemudian Masjid Abizar Al-Gifari Tadi sudah dibahas di video sebelumnya Kemudian juga ada Masjid Jum'ah Sudah dibahas juga Masjid Ijaba Kemudian Masjid Apa tadi? Masjid Khondak ya Atau Masjid Khomsah Kemudian Masjid Qiblatain Dan Masjid Apa ini namanya? Masjid Oke dan Jabal Uhud Kemudian ada Masjid Kuba ya Oke mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya Insya Allah saya yakin teman-teman semuanya yang menonton video ini dengan serius dan penuh doa yang khusyum Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan jalan teman-teman semuanya untuk ke Batullah Dan bisa berkunjung ke Masjid Nabawi juga Ke kota Madinah Menikmati perjuangan dan perjalanan Rasulullah SAW ya Menuju ke kota Madinah Dan bagaimana beliau membangun peradaban Islam di kota Madinah tersebut Oke see you the next video Dan thank you for watching my video Jangan lupa like, share, dan subscribe Mohon maaf kalau banyak kurang-kurangnya nih gitu ya Karena betul-betul di seri sekali ini Khusus untuk baca Tentang buku Manasik ini Jadi Referensinya tidak terlepas dari buku Dan tuntunan Manasik umroh Tidak dikurangi dan tidak dilebihkan Paling ada beberapa keterangan yang memang Saya sudah baca sebelumnya di referensi lain Jadi saya selipkan sedikit-sedikit Di prolog seperti itu Oke thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih